Nabi, semoga Allah meredahkan kita bersama mereka. Amma ba'ad, jamaah rahimahumullah Betapa indahnya takdir Allah Allah mensyariatkan pernikahan Allah berfirman dalam Al-Quran Karim sebuah ayat yang seringkali kita dengarkan Ketika acara pernikahan Sebuah ayat yang seringkali kita dapatkan dalam undangan-undangan pernikahan Itu firman Allah Di antara tanda-tanda kebesar Allah Allah menciptakan Dari diri kalian Pasangan hidup kalian Allah menciptakan pasangan hidup kita dari jenis yang sama Apa tujuannya? Lita sekuruh ilayah Agar kalian merasakan kedamaian Ketenteraan Kalau pasangan hidup manusia itu dari binatang Mungkinkah kita akan merasakan kedamaian dan ketenteraan dalam kehidupan? Kayaknya gak mungkin Ada Omongan-omongan kalau manusia bisa menikah dengan jin Kira-kira kalau pasangan hidup antum dari bangsa jin Bagaimana antum bisa tahu pasangan hidup antum tidak berkhianat Antum tidak kelihatan sama dia Dan dia kelihatan sama diri antum Maka Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kalian Dari diri kita sendiri Dan Allah menjadikan Di antara kalian cinta dan kasih sayang Pernikahan itu tidak harus didasari dengan cinta dulu Tapi pernikahan itu harus didasari dengan apa? Dengan kecocokan Kok sudah cocok Sementara orang Secara kriteria sudah masuk Cinta belum Gimana mau cinta? Anda baru melihat dia sekali Cuma Anda sudah dapat berita tentang dia Katanya dia ini orangnya taat sama orang tuanya Penurut Berbakti Dan pengasih Sudah ada cocok Cinta nanti yang Allah bikin Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang Inna fi dhalika la ayati miqawmi yatafakkaru Di situ itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang berfikir Kita lihat dalam kehidupan Daftar tunggu orang yang mau bercerai Itu tambah tahun tambah panjang Entah di Merauke sih Tapi di beberapa negeri itu Banyak kali Perempuan-perempuan yang mendaftarkan dirinya untuk bercerai Apakah karena tidak ada cinta dan kasih sayang Kebanyakan mereka Telah mencintai pasangan hidupnya sebelum menikah Bahkan mereka telah berpacaran sebelum itu berbulan-bulan Bertahun-tahun Sampai ada sebagian diantara mereka yang berpacaran Empat atau lima tahun Ketika kuliah dia pacaran Atau sejak SMA dia pacaran Selesai kuliah Selesai kuliah mereka menikah Subhanallah Enam hari bercerai Enam hari bercerai Ada pasangan yang umur pernikahannya cuma lima puluh jam Padahal mereka berpacaran bertahu-tahu Ada apa sebenarnya Tadi Mereka menikah tidak dengan kriteria yang telah disebutkan Kecocokan Yang seharusnya dia dapatkan Mereka menikah hanya karena Nafsu dan syahat Rasulullah s.a.w. mengatakan Tunkahul mar'ah li'alba Wanita dinikahin karena empat hal Hadith yang sudah ma'ruf Yang sudah masyur Berulang kali kita dengarkan itu Perempuan dinikahin karena kecantikannya Dinikahin karena hartanya Dinikahin karena garis keturunannya Dinikahin karena agamanya Kata Nabi s.a.w. Hendaklah engkau beruntung Dengan mencari wanita Yang agamanya baik Selamat hidup Rumah jadi baik Karena kita mengikuti pesan Rasulullah s.a.w. Tapi kalau kita tidak mengikuti pesan Nabi s.a.w. Nabi tidak mengatakan Nikahilah wanita karena empat hal Bukan Nabi tidak menyuruh kita Beliau sedang menjelaskan Kondisi masyarakat Dalam memilih pasangan hidup Bahwasannya mereka itu Menikahin wanita karena empat hal Ada yang menikahin wanita karena kecantikan Dikatakan itu perempuan paling cantik di kampus Jadi rebutan Para mahasiswa Alhamdulillah Ana yang dapat Mempunyai dia katakan Kalau karena faktor kecantikan Ya kita tahu jemaah Wanita tambah tahun Tambah cantik Apa tambah jelek Tambah cantik Baru tahu Nggak bisa dibohongin Umur itu mempengaruhi Ada wanita tua Kata orang-orang Masya Allah Masih kelihatan Kalau dia pernah cantik Pernah cantik Sekarang sudah keriput kulitnya Sudah mulai bongkok punggungnya Rambutnya sudah mulai putih Itu kecantikan di dunia Sebagai menikah dengan wanita Masya Allah Semampai Beratnya 48 Dapat dua tahun jadi 84 Karena dia harus hamil anak kita Dia harus menyusui Sebagian wanita ingin langsing Gimana mau langsing Hamil lagi Hamil lagi Seperti itu Kalau kau menikahin wanita Karena kecantikan Ada yang menikahin Kakak kekayaan Nggak apa-apa Janda Jelek Nggak apa-apa Yang penting banyak Fulusnya Ana sudah lama Hidup susah-usah Kepinginlah hidup Lebih nikmat Sedikit Ada yang seperti itu Dia cari wanita Dokter Kita dulu waktu di Medina Waktu masih kuliah Biasalah Sama kayak bujangan Bujangan Sebagian mengatakan Aku mau nikah Dapat dokter Sebagian aku Kenapa dokter Dokter itu Ngurusin orang Pagi Di rumah sakit Sore praktek Di rumah Kapan ngurusin kau Betul juga Lebih baik jadi Pasiennya dokter Daripada jadi Suaminya dokter Ada yang mencari Faktor keturunan Ada yang mencari Agamanya Dan lihat Orang-orang yang menikah Karena faktor agama Tentang Tadi kau dikatakan Bisa tambah cantik Iya Bisa tambah Cantik Apanya Akhlak Karena sejatinya Ada wanita Cantik Karena cinta Ada wanita Karena dicintai Atau dicintai Karena dia cantik Maka jadilah Wanita Atau pilihlah Wanita Yang cantik Karena cinta Haybatifillah Ada pun Para lelaki Banyak wanita Wanita juga Yang tidak memilih Pasangan hidup Yang sesuai Dengan kriteria Banyak orang tua Yang tidak memikirkan Kebahagiaan Anak Karena orang tua Berfikir Kebahagiaan Putrinya itu Dengan harta Kalau putriku Dapat Suami yang kaya Yang sudah punya Pekerjaan tetap Yang sudah punya Penghasilan pasti Hidupnya akan Tentang Nah Berapa banyak Orang-orang yang Kaya raya Rumah Tangganya Hancur Lebih Cuma mereka Keluar rumah Mereka pura-pura Harmonis Bahkan Sebagian diantara Mereka Sudah Bercerai Resmi Tapi Tidak Laporan Khususnya yang Pegawai negeri Yang diangkatan Di militer Di kepolisian Ada ketemu tuh Sama mereka yang bercerai Tapi Ustaz Kita masih belum Laporkan Ustaz Soalnya Kan berpengaruh Kepada Punjangan Berpengaruh Kepada Ya Nanti Laik pangkatnya Atau apa Betul Itu terjadi Maka orang tua Perhatikan Ketika memilihkan Pasangan Buat putri Allah itu Lebih Mencintai Putri-putri Kita Daripada Kita sendiri Rasulullah S.A.W Lebih mencintai Umatnya Daripada Kita cinta Sama Keluarga Kita Oleh karena itu Rasulullah S.A.W S.A.W Mengatakan Nabi diutus Di masyarakat Jahiliah Yang mereka Memiliki Tradisi-tradisi Lama Mereka Memiliki Kebiasaan-kebiasaan Yang buruk Maka Nabi mengatakan Apabila Datang Meminam Putri Kalian Atau Meminam Soldari Kalian Seorang Melaki Yang Agama Dan Akhlaknya Baik Yang Agama Dan Akhlaknya Baik Tidak Harus Perjaka Enggak Bisa Jadi Duda Tidak Tidak Terjadi Terjadi Kekacauan Akan Terjadi Kerusakan Yang Besar Di Buka Bumi Ini Tidak 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 Perhatikan Anak-anak Yang Jadi Rambut Anak-anak Yang Jadi Pelacor Anak-anak Yang Jadi Begal Anak-anak Yang Narkoba Dari Mana Mereka Lahir Dari Rumah Ini Mereka Dari Rumah Tangga Rumah Tangga Itu Kebanyakan Mereka Tidak Memperhatikan Petua Rasulullah S.A.W Agama Dan Akhlaknya Para Sahabat Mengatakan Ya Rasulullah Inkan Fik Bagaimana Kalau Dia memang Secara Agama Dan Akhlak Yang Baik Tapi Ada Kekurangan Itu Mungkin Tidak Kaya Mungkin Tidak Tampan Mungkin Ya Keluarganya Bukan Keluarga Yang Dari Garis Keturunan Yang Disebut Darah Biru Gimana Rasul S.A.W Nabi Mengulangin Tiga Kali Mengatakan Apabila Datang Meminang Puteri Puteri Kalian Orang Yang Agama Dan Akhlaknya Baik Nikahkan 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 Ya maaf Kekayaan Itu Bisa Hilang Ketampanan Lelaki Juga Berkurang Banyak Lelaki Masya Allah Ketika Awal Nikah Badarnya Masya Sepuluh Tahun Seperti Orang Hamil Enam Bulan Seperti Itu Tapi Kalau Kamu Milih Pasangan Yang Agama Dan Akhluk Salah Hassan Al-Basri Pernah Ditanya Oleh Seorang Lelaki Yang Hendak Menikahkan Putrinya Wahai Hassan Aku Menikahkan Puteriku Aku Minta Nasihat Dari Apa Apa Kata Hassan Al-Basri Jangan Kau Nikahkan Puterimu Kecuali Dengan Lelaki Yang Bertakwa Kalau Lelaki Itu Cinta Sama Puterimu Dia Akan Menghormati Puterimu Kalau Nanti Dia Tidak Suka Sama Puterimu Dia Tidak Akan Membolimi Puterimu Kenapa Karena Dia Bertakwa Dia Takut Sama Allah Dia Tidak Suka Dengan Putrinya Karena Ternyata Putrinya Punya Beberapa Kekurangan Seorang Yang Bertakwa Tidak Akan Membolimi Putri Dari Mana Kita Tahu Lelaki Itu Agamanya Baik Dari Mana Kita Bisa Memahami Dia Itu Lelaki Yang Berakhlak Wulia Kalau Berkaitan Dengan Agama Maka Mungkin Kita Bisa Mengetahui Dari Ibadah Dia Dari Masjid Dilihat Masha Masha Fulan Suka Datang Pengajian Berarti Secara Agama Insya Allah Baik Akhlak Jangan Cari Tahu Di Masjid Tahu Di Masjid Semua Akhlaknya Baik Kita Lihat Semuanya Duduk Rapi Masha Pernah Pernah Seorang Laki Datang Kepada Umar Bukhattab Hendak Menjadi Saksi Umar Bertanya Siapa Yang Kasih Rekomendasi Tentang Kebaikan Ada Satu Sahabat Nila Tuk Anah Aku Jadi Saksi Kalau Dia Orang Baik Pantas Jadi Saksi Umar Tanya Sama Dia Kau Sudah Pernah Melakukan Perjalanan Jauh Safa Bersama Dia Kata Orang Ini Enggak Belum Apakah Engkau Sudah Pernah Urusan Sama Dia Urusan Fulus Kata Orang Ini Belum Pernah Maka Umar Menyatakan Kalau Gitu Kau Tidak Kenal Sama Dia Kalau Cuma Ketemu Di Pengajian Duduk Itu Belum Kenal Sama Orang Kalau Mau Tahu Jati Diri Seseorang Itu Yang Bergaul Tiap Hari Sama Dia Orang Yang Perjalanan Itu Kan Tiap Hari Kumpul Umpamanya Perjalanan Umroh Sepuluh Hari Kenal Dia Sama Orang Oh Fulan Kayak Gini Urusan Fulus Berapa Banyak Orang Yang Ibadahnya Masya Allah Ketika Urusan Duit Sulit Bayar Masuk Akhlak Buruh Kau Tanya Ketempat Kerjanya Kalau Urusan Akhlak Mas Kenal Sama Fulan Iya Tempat Kerja Bagaimana Dia Masya Allah Orang Yang Azat Ke Masjid Tapi Dua Tahun Punya Utang Baya Bayar Baya Seharusnya Agama Dan Akhlak Ini Jalan Bersama Dan Nabi S.W. Mengatakan Akmalul Muminina Keimanan Asal Orang Yang Paling Sempurna Keimanannya Adalah Yang Paling Akhlak Paling Baik Akhlak Maka Para Jema Berhatikan Hal Itu Akhlak Dan Agama Dan Para Wanita Ketika Dilamar Oleh Seorang Melaki Yang Mungkin Kau Kurang Pas Dengan Ketampan Nya Dilihat Ya Allah Kau Kurus Barat Kayak Gini Tapi Kau Lihat Agama Dan Eh Barat Sudah Istiqhara Minta Pilihan Sama Allah Jangan Serta Merta Ditolak Nanti Hidup Melarap Karena Nabi Yang Mengatakan Akan Terjadi Fitnah Dan Kerusakan Yang Besar Gara Gara Kau Menolak Seperti Itu Ada Orang Tua Yang Kalau Datang Seorang Laki Melamar Yang Ditanya Apa Kerja Di Mana Baru Merintis Usaha Usaha Apa Jual Gorengan Oh Gorengan Dikasih Makan Apa Ya Jelas Setiap Hari Dikasih Gorengan Selesai Nah Tapi Kalau Akhlak Mulia Agam Selesai Berapa Banyak Wanita Itu Yang Siap Hidup Sama Suaminya Walaupun Dibawa Kolong Jembatan Karena Suaminya Itu Baik Tapi Kalau Sudah Ditanya Sama Mertuanya Calum Mertuanya Adik Kerja Apa Alhamdulillah Saya Dokter Spesialis Masya Allah Masya Allah Kapan Rencana Lamaran Langsung Tanya Kapan Rencana Lamaran Gak Pikir Panjang Masya Allah Yang Sampai Mendolemi Putri Putri Kita Amanah Dari Allah Jelas Jelas Jaman Rahimah Kum Allah Ketika Sudah Terjadi Perlikaan Kita Yang Sudah Menikah Lama Biasanya Orang Yang Baru Menikah Itu Indah Hidupnya Makanya Disebut Bulan Madu Tapi Cuma Satu Bulan Setelah Itu Lain Lagi Islam Tidak Mengenal Bulan Madu Islam Istilah Honeymoon Ini Kalau Anda Baca Baca Anda Izink Alhamdulillah Istilah Honeymoon Ini Berasal Dari Barang Salah Honeymoon Akhirnya Diterjemahkan Dalam Bahasa Arab Shahrul Asad Dalam Bahasa Indonesia Bulan Madu Coba Antum Tanya Sama Sepuh Sepuh Ini Bapak Kita Bapak Waktu Nikah Ada Bulan Madunya Juga Tidak Ada Orang Dulu Tidak Pake Bulan Madu Sekarang Tapi Sampai Sekarang Masih Madu Masih Madu Gak Abis Abis Madunya Kalau Bulan Madu Sebulan Abis Madunya Setelah Itu Jadi Bulan Aduh Ketika Bulan Madu Masya Allah Istrinya Dipanggil Sayang Cantik Elo Mawar Melati Pokoknya Semua Dia Cari Itu Panggilan Panggilan Yang Indah Tapi Ketika Sudah Lama Eh Gembrot Sini Maksud Istr Yang dipanggil Gembrot Karena Sudah Mulai Hilang Makanya Tidak Kenal Dengan Bulan Madu Istilah Di Barat Banyak Orang Barat Itu Yang Kumpul Kebu Dan Tidak Kawin Karena Mereka Berfikiran Ada Farsafat Yang Mengatakan Di Barat Itu Malam Pernikahan Malam Penguburan Cinta Kalau Kumpul Kebu Enak Tidak Ada Penguburan Cinta Sedangkan Dalam Islam Malam Pernikahan Adalah Malam Penyemian Cinta Malam Pernikahan Kita Belum Pernah Sentuh Tangan Istri Kita Belum Pernah Kita Belum Pernah Berduaan Dengan Istri Kita Belum Pernah Karena Memang Dilarang Islam Berduaan Dengan Yang Bukan Mahrum Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Tidaklah Seorang Laki Berduaan Dengan Seorang Wanita Kecuali Yang Ketiganya Siapa Syaitan Makanya Orang Yang Pacaran Itu Selalu Cinta Tapi Setelah Menikah Habis Cintanya Mereka Akan Berjaya Dengan Cepat Kadangkala Ketika Tidak Kembali Kepada Allah Untuk Mendapatkan Rumah Tangga Selain Memiliki Pasangan Hidup Yang Baik Maka Harus Belajar Tentang Bagaimana Pernikahan Itu Banyak Orang Menikah Tanpa Sekolah Pernikahan Orang Kalau Bekerja Di Perusahaan Aja Harus Punya Ijazah Harus Nelamar Perusahaan Juga Punya Kriteria Harus S1 Umur Tidak Beli Lebih Dari Sekian Tinggi Harus Sekian Punya Keahlian Ini Dan Itu Itu Mau Nelamar Jadi Pekerja Masa Mau Nelamar Jadi Ibu Anak Anak Kita Tanpa Sekolah Mau Nelamar Jadi Bapak Jadi Anak Anak Ibu Ibu Mereka Tanpa Sekolah Itu Juga Permasalah Orang Berfikir Udahlah Nantikan Setelah Menikah Bisa Belajar Sendiri Tentang Pernikahan Itu Enggak Rasulullah S.A.W. Mendidik Para sahabatnya Allah Mengajarkan Kepada Umat Kepada Hamba Bagaimana Menggauli Wanita Dontohnya Allah Berfirman Bergaulilah Istri-istri Kalian Dengan Cara Yang Patut Dengan Cara Yang Baik Kalau Kalian Benci Sama Istri-istri Kalian Apa Kita Ceraikan Aduh Anak Kayaknya Udah Nggak Suka Sama Nih Kayaknya Nggak Pas Sama Nih Apa Kau Ceraikan Tidak Allah Kasih Tahu Jangan Diceraikan Sabar orang yang keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau atau sebalik Rasulullah sallallahu sallallahu sallam kasih tahu kita para lelaki supaya faham dengan karakter wanita beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam kuliqatil maratu min dila perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk bengkok kalau kau ingin luruskan patah itu perempuan terus gimana kalau kau biarkan dia tetap bengkok terus caranya kau bersenang-senang dengan wanita tapi kau harus tahu dia itu bengkok artinya sabar kadangkala perempuan dikasih tahu sekali gak lurus dua kali gak lurus ya Allah memang bengkok dia mau diapain ya udah sabar udah kita dapat ilmu kemudian permasalahan lain dalam pernikahan pernikahan harus dibangun diatas saling membutuhkan Allah mengatakan dalam Al-Quran wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka siapa yang tidak butuh dengan pakaian semua butuh semua pakaian jadi kalau seorang wanita menikah atas dasar butuh sama suaminya Insya Allah wanita akan sabar dapat suami macam-macam ya Allah ya sabarlah karena anda butuh sama dia tapi wanita-wanita yang merasa tidak butuh sama suaminya itu gampang gugat cerai makanya wanita yang biasanya bekerja punya kerjaan lebih mapan dari suaminya itu aku rawan minta cerai apalagi kalau orangtuanya mempersiapkan dia jadi orangtua perempuan ini nak kau harus kerja kau harus mampan hidup jadi nanti kalau kau diceraikan sama suaminya sudah enak supaya belum nikah sudah ngomong kalau diceraikan berarti si perempuan ini memang dipersiapkan untuk mandiri untuk tidak butuh sama suaminya boleh kau bekerja selama kerja itu sesuai dengan syariat tapi tetap kalau kalau sudah menikah yang jadi komandan di rumah itu siapa suamimu bukan bapak dan ibu kalau suami mengatakan istriku aku minta kau berhenti kerja wajib taat atau tidak wajib taat sama suaminya terkadang orang tua intervensi enak banget kau bersuruh dia berhenti aku keluar biaya banyak untuk sekolah dia nggak boleh berhenti mulai rumah tangga goyang makanya kalau ada dua pemimpin di rumah hancur itu bahan terang sebelum menikah yang harus ditaati oleh seorang wanita adalah orang tua setelah menikah orang tuanya itu serah terima tahu arti serah terima jabatan umpamanya ada kapolres kapolres lama menyerahkan jabatannya kepada kapolres baru apa kapolres lama punya kekuasaan lagi di daerahnya itu kapolres di bawah dia harus menurut sama kapolres lama rusak akhirnya itu kotak dan orang tua ketika antum melamar lalu diterima dan pada hari pernikahan dia mengatakan zawwajtuka wa amkahtuka maktubataka binti fulana bimahar sekian selesai ada serah terima kalau orang tua merasa anaknya nurhaka karena nurut sama suaminya maka jangan dinikahkan puteri udah jangan dikawinkan rasulullah s.a.w. mengatakan kepada seorang wanita inna ma huwa jannatuki au naruki sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu suamimu jadi wanita yang punya suami surga dan rakanya adalah siapa? suami bukan orang tua tuai pusat apa dia tidak berbakti berbakti sama orang tuanya selama tidak bertentangan dengan perintah suaminya orang tuanya telpon nak bapak kok kangen sama kau nak ya bapak kangen sama cucu-cucu bawa kesini nak iya ayah aku mau izin sama suami nanti aku telpon lagi ayahnya omong suaminya pulang kerjaan bang ayah kangen sama anak sama cucu-cucu anak pengen kesana suami ngomong eh dik jangan dik aku punya urusan dik aku mau jalan sama kau sekarang udah ada janji si anak telpon sama ayahnya ayah mungkin lain waktu ayah sekarang suamiku ada keperluan aku harus nampingin dia biasanya orang tua oh mulai durhaka kau sama ayah bukan dia ini sedang berbakti sama orang tuanya dan berbakti kepada suaminya karena dia tahu ayahnya yang menikahkan ayah yang menikahkan aku sama dia ayah menyerahkan aku kepada dia maka ingat itu harus diperhatikan kemudian pernikahan itu akan langsung kalau tidak melihat kepada kekurangan tapi melihat kepada kelebihan masing-masing orang ajak kalau daftar kerjaan yang ditanya kelebihan apa kekurangan saya daftar jadi PNS gak ada yang nafes bertanya kekurangan bapak apa gak ada yang ditanya bapak bisa apa saya bisa ini saya bisa ini saya bisa ini bisa itu oh iya gabung dilihat kelebihan kalau melihat kepada kekurangan siapa yang tidak punya kekurangan semua punya kekurangan maka Rasul S.A.W. berpesan la yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha kulupan radhiyah minha aham gak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai bukankah ada yang baik ada perilaku istrinya yang dia rizwai begitu pula sebaliknya seorang wanita banyak wanita ini masuk neraka gara-gara hanya melihat kepada kekurangan suami Rasulullah S.A.W. mengatakan uridunna ditampakkan kepada aku neraka fa'idha aksaru ahlihan nisa ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita kenapa yak furna mereka itu kufur gak pandai bersyukur kufur kepada suaminya kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya hidup Masya Allah 10 tahun sama suaminya indah hidup itu suatu hari suaminya berbuat salah apa kesalahan suaminya kawin laki Allah datang suaminya bang engkau tidak pernah membahagiakan aku engkau adalah lelaki yang jahat Allah 10 tahun hidup sama suaminya iya kau berkhianat lelaki tidak setia masuk neraka kadang-kadang oke mungkin itu kesalahan kalau bisa kesalahan bagi wanita itu kesalahan tapi ada lelaki-laki yang memang pantas ditinggalkan dan ini di masyarakat cuma perlu diuruskan ada wanita-wanita yang dengar suaminya selingkuh dengar suaminya berzinah Allah punya simpanan dia bersabar dia tahan dia berusaha untuk memperbaiki suami tapi ketika dengar suaminya nikah lagi sudah tidak mungkin cerai ditinggal subhanallah suaminya melakukan yang haram kau sabar yang seharusnya kau di saat itu minta cerai tapi suaminya melakukan yang halal kau minta cerai ini kerjaan di jemaah bahkan anak ditanya ada seorang wanita tanya dengan suara dia kirim suara dia tanya Ustaz ibu anak ini sabar dikhianati oleh bapak anak bapak anak ini berzinah adalah berulang kali dengan perempuan-perempuan yang tidak benar dan ibu anak sabar sekarang ini bapak anak menikah lagi ibu saya dia sebutkan anda dengar langsung wanita itu mengatakan ibu anak ini bisa sabar dengan ayah yang berzinah tapi tidak sabar dengan ayah yang kawin lagi dia meminta cerai anak bekerja di perusahaan ayah anda bersama kakak anda abang anda ngomong sama abang gimana nih ayah kawin lagi ya sudah kalau benar ayah kawin lagi kita keluar dari perusahaan ayah subhanallah mau diboykot ayahnya karena kawin lagi ketika ayahnya berzinah mereka santai-santai aja namun bila anak memang gak benar kalian seperti itu maka baru jemaah ingat kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan bukan kepada kekurangan semua punya kekurangan selama kekurangan itu bisa diterima mudah kalau lihat kepada kelebihan mungkin istrimu tidak pandai memasak ada selu-selu ya Allah istri anak masak nasi iris kukar gak bisa sampai anak yang ngajarin ya gak masalah tapi istri anak ini pandai bersolek anak kalau masuk rumah melihat ada jari di rumah yaudah untuk masak panggil pembantu selama tapi untuk bersolek bisa panggil pembantu bersolek bisa maka subhanallah lihatlah kepada kelebihan insyaallah Allah itu akan jarak kemudian yang terakhir kita masuk ke sesuatu yang jawab berapa jamaah anak lihat sebagian sudah melihat melihat jam karena ini hari selain hari kerja yang terakhir yang terakhir Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li'ah kata Nabi alaih salatu orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya yang paling baik sama istrinya bukan paling baik sama tetangganya bukan paling baik sama anak buahnya bukan paling baik sama atasannya bukan paling baik sama muridnya tapi paling baik sama istrinya Maka jajilah orang-orang yang terbaik Sama istrinya Nabi alaih salatu wassalam Ketika mengatakan hal ini tahu Kalau istri kita itu 24 jam bersama kita Dia tahu luar dalam Ana bersama antum Cuma berapa hari Mungkin hanya ketemu ketika di majlis Ketemu ketika di tempat makan Setelah itu selesai Antum tidak kenal sama anak Yang kenal sama anak adalah istri anak Makanya kalau mau tahu Seseorang itu Dia tanya sama istri Suamimu gimana? Allah suamiku itu kalau bicara tentang rumah tangga Masya Allah Tapi cuma ngomong doang Sangat penting Istri Nah sebagian orang Mata masya Allah ustaz ini baik Masya Allah Tahu Dia yang tahu Tanya sama istri Tanya sama anak-anak Dia tahu bapak itu Masya Allah Kalau di luar Dokter itu Masya Allah Kalau antum tanya sama pasien Dokter bulan Masya Allah Baru buka pintu Langsung tersenyum Karena yang datang pasien Coba yang datang istrinya Assalamualaikum Aduh Ngapain kau ke sini Ini antrian panjang Masya Allah Pasien datang tersenyum Istri datang cemberut Istri datang mau minta duit Bang Enggak duit Ya Allah Itulah istri Selalu minta duit Kalau pasien datang bawa Duit Maka tersenyumnya dokter Karena Dui Istrinya Tapi gak semua dokter Ada seorang dokter Anda pernah ceramah Khutban nikah Untuk seorang dokter Anda ngomong Dok Cukup dokter baik Sama istrinya Seperti baik Sama pasiennya Sudah cukup Insya Allah Hidupnya Langsung Insya Allah Ada apa rame-rame ini Jemaah Ahimbatifillah Contohlah Rasulullah Karena Nabi mengatakan Setelah hadis itu Dan aku adalah orang yang terbaik Untuk keluarga Kau lihat Aisyah Umu Salama Zainab Hafsah Sofiyah Mereka membuka Rahasia Rasulullah Di dalam rumah Bagaimana Nabi Alayhi Sallatu Ketika makan Bagaimana Nabi Ketika tidur Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Nabi Ketika mandi Bagaimana Nabi Ketika masuk rumahnya Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Nabi Memanggil Istri-istri Beliau Kalau masuk rumah Bada Abis siwa Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Masuk rumahnya Dimulai dengan siwa Dia tidak ingin Istri yang mencium Aroma yang tidak enak Dari mulut Itu Nabi Alayhi Sallatu Wasallam Kebanyakan kita Itu Tampan di luar Jelek di dalam Suami Kalau mau kerja Masya Allah Bajunya bagus Dengan parfum Pulang Dengan keringat Dan bau Asap Tidak seperti itu Nabi Alayhi Sallatu Nabi Mandi berduaan Bersama istri Nabi Sudah tua Sallallahu Alaihi Wasallam Tetap Orang-orang Sepuh nih Apa mandi bareng Sama istri Ustaz Itu kan dulu Ustaz Mungkin Ketika satu bulan Masih mandi berdua Tapi setelah itu Ngantri Kalau mau mandi Udalah kau dulu Yang mandi Setelah Udah mulai Hilang Keromantisan Seperti itu Nabi Alayhi Sallatu Makan dari Satu piring Dan minum Dari satu gelas Makanya Perlu Suami istri itu Punya Satu piring Di rumah Sudah Jadi makannya Memang satu piring Bahkan Nabi Alayhi Sallatu Assalam Aisyah Pernah minum Allah Aisyah Pernah minum Air Ketika itu Sedang Haid Lalu Aisyah Mengatakan Fauna Winuhun Nabi Sallallahu Assalam Lalu gelasnya Aku berikan Kepada Nabi Alayhi Sallatu Assalam Apa yang dilakukan Lagi Nabi Alayhi Sallatu Assalam Fawabafahu Ala Mawdi'i Fiyah Nabi Alayhi Sallatu Assalam Meletakkan Mulutnya Di tempat Mulutku Minum Dicari Gelas itu Mana tempatnya Aisyah Minum Assalam Kalau sekarang Gelas Habis dibuat Minum Istri Aduh Carikan Yang Barulah Bekas Istrinya Minta Yang Barulah Makan Daging Nabi Assalam Kata Aisyah Radiyallahu Ta'ala Wa Atta Arrakun Ara Aku Gigit Daging Yang Ada Tulang Fauna Minuhun Nabi Assalam Lalu Daging Itu Aku Berikan Kepada Nabi Nabi Ambil Daging Dicari Bekas Mulutku Fawawawafahu Ala Mauti Fih Indah Rumah Tangga Nabi Itu yang Bisa Anda Sampaikan Semoga Bermanfaat Buat Kita Sehingga Kita Terus Menjaga Rumah Tangga Ini Menjadi Orang Yang Terbaik Buat Keluarganya Dan Menjadi Orang Tua Yang Menyelamatkan Anak Dan Istrinya Dari Api Neraka Allah Mengatakan Jagalah Diri Kalian Dan Keluarga Kalian Dari Api Neraka Kita Cukupkan Subhanak Allahumma Bihadika Ash'halu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiru Kawatu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bilaik